Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat di Cik Nianto Channel dimanapun berada Pada sore yang berbahagia ini Saya akan Mereview Sesuatu Daripada tumbuhannya ada di sekitar rumah saya ini Yaitu Lata Bidara Jadi sebelum saya Membahas masalah Dalam masalah daun Bidara Ada sebuah pantun yang saya berikan Untuk sahabat semuanya Minta daun dikasih daun Di dalam daun ada daun Bidara Minta pantun dikasih pantun Di dalam pantun ada bicara Baiklah Jadi pada sore yang berbahagia ini Mudah-mudahan Kita semua dalam keadaan uapian Tidak kurang satu apapun Begitu juga hendaknya Bapak Ibu Selamat sekalian Mereka sahabat Sebagai channel Mereka berada Semuanya kita lakukan Sehat-sehat Bapak Ibu Tidak kurang satu apapun Itu mudah Tidak Allah SWT Semua urusannya Amin Amin Daun Bidara Dimana daun Bidara ini Banyak sekali Mampat Kasiat dan kegunaannya Baik itu Amin Untuk keindahan Rumah Amin Untuk Jawa Menjaga Keasrian Untuk rumah kita Dan juga Banyak mampat lainnya Baik itu Kesehatan Medis Maupun Untuk non-medis Nah jadi Inilah Bentuk depan Daun Bidara ini Kalau menurut siri Dan Bentuknya Daun Bidara ini Adalah jenis Bidara Aram Nah ini Kita tanam Samping rumah ini Jadi Kalau untuk Menanam Daun Bidara ini Tidak butuh Subit Bapak Ibu Serapu semuanya Nah Lagi pula Daun Atau Bidara ini Tahan Kehadap Cuaca Baik itu Panat Buntun hujan Kita tetap hidup Malah tumbuh Kembang Ini tidak ada Kita pupuk Kalau seandainya Kita pupuk Lebih Subur Daripada ini Nah jadi Inilah dia Meneman Bidara kita Ini ada Berapa batang Ini adalah Kita masukkan ke pot Badan Sekurang-kurang Kita menanam ini Bidara ini Kecil Jadi Ada sekitar Satu Batak Satu Dua Dua Ada sekitar Dua Batang Ini Lengkok kebawah Ini lurus Menurut informasi Yang saya dapat Tinggi Pohon Bidara ini Bisa mencapai Sekitar 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 10 meter Tingginya Baik Kita tanam Di pengarangan rumah kita Ini ada buahnya Ini ada buahnya Ada buah Jadi baiklah Kita akan jelaskan Dipana Daun Bidara ini Melumpukan tanaman Perdu dengan nama ilmiah Zizipus mau ditinak tumbuhan ini hidup di kuasa kering semisalnya Aja Zaire Indonesia, Libya dan Mesir namun bidara yang berasal dari Asia Tenggara Asia Tengah seber tahap menyebar ke Australia, Indonesia serta Manjung Melayak jadi kita bicara masalah masalah usul daripada tanaman bidara ini daun bidara adalah berwarna hijau dengan tiga tulang daun sejajar ini warna hijau dengan tiga tulang daun sejajar bapak ibu sahabat insipinanto channel dimanapun berada jadi jenis-jenis pada daun bidara ini ada berapa yaitu ada bidara upas bidara cina bidara laut dan bidara arab serta bidara afil india dimana memiliki karakteristik yang berbeda-beda jenis-jenis jenis-jenis daripada bidara ini semuanya lebih baik untuk kita tanam dimana manfaat bidara ini sangat banyak sekali seperti yang saya jelaskan pada awal-awal tadi baik itu untuk medis maupun non-medis salah satunya kemampuan daripada daun bidara ini untuk medisnya adalah yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka karena daun bidara memiliki sifat yaitu sifat anti-implamasi yaitu mempercepat proses regenerasi kulit jadi salah satu daripada sifat daun bidara ini adalah untuk adanya sifat anti-implamasi dan anti-bakteri yang sangat baik dalam membantu mempercepat proses regenerasi kulit yaitu adanya sekandungan senyawa glikosida daun dalam daun bidara juga bisa menghilangkan bekas luka dari kulit dan menyembuhkan luka bakar luka di kulit seperti luka-luka lecet tersayat ataupun akibat pada goresan jadi daun bidara ini juga guna juga untuk tercantikan yaitu untuk mengatasi masalah jerawat jadi kita olah senyemikian rupa daun bidara ini juga bisa mampu mengatasi masalah kulit yaitu dengan cara daun bidara ini caranya kita olahnya yaitu dengan haluskan daun bidara lalu diberi air diberi air diberi air freser lemon itu yang saya ketahui sudah dicampur hingga merata dan oleskan pada kulit yang berjerawat diamkan selama 20 menit atau kita bikin masker lalu bilas sampai bersih gunakan rutin setidaknya 2 kali dalam seminggu nah yaitu satu untuk medis tempatnya medis jadi saya juga mempelajari dimana dan juga saya membaca artikel karena mempaat kepada daun bidara ini disamping yang tadi ada beberapa mempaat lainnya yaitu seperti membantu proses permatian kulit mencegah diabetes mengobati tumor dan kanker mengobati jerawat atau rambut lontok menghilangkan depresi meredakan demam membantu menyembuhkan luka menyembuhkan penyakit waksir serta juga bisa menurunkan kolesterol dan juga sebagai anti alergi meningkatkan kesehatan jantung sebagai obat cacing jadi daun bidara ini bisa juga sebagai untuk obat di cacing sebagai sistem imun dan juga bagaimana penyakit lainnya jadi segi untuk apa yang saya ketahui nah dari segi pengobatan non-medis yang saya ketahui daun bidara ini bisa juga untuk mencegah atau menghilangkan gangguan jin yaitu dengan mengembati 7 gelai daun bidara kemudian ikut kebacakan layan kursi juga dibacakan dengan terikul yaitu kuliah kulpoh matuahan kulpoh matu lopinas dan kulpoh matu lopat jadi kalau salah kita yakin dengan hasil adun bidara ini mudah-mudahan dia sangat membantu kita dalam salah satunya untuk sebagai obat obat daripada keluarga kita yang butuhkan jadi bapak ibu seragu semuanya mungkin itu sebagai gambar singkat dari saya yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini demikianlah besarnya memahat pada adun bidara ini berbagai macam memahat tempat baik sakit medis maupun sakit non-medis jadi kita juga bisa membacanya dan tiket bisa bertanya kepada orang ahlinya jadi jelas itulah yang bisa saya berikan informasi tentang daripada manfaat adun bidara ini jadi adun bidara ini mudah sekali tanam mudah sekali dapatkan dan juga dijual di di tempat-tempat tanaman kias adun bidara ini dijual dipitnya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini selaku semuanya masalah memahat kepada tanaman daun bidara ini jadi harapan saya menanam bidara ini walaupun hanya dua batang di pekarangan rumah tersamping rumah kita jadi kemampuannya sangat besar sekali sampai dari baik dan juga keindahan pekarangan rumah kita jadi itulah yang saya sampaikan jika mungkin dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang silahkan berkomentar di kolom komentar untuk menambah dan juga untuk kembangan channel kita ini demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan semoga kita selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih